Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Pada Jumat lalu, sejumlah daerah di Ibu Kota Jakarta terendam akibat luapan air Sungai Ciliwung. Hal ini membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun langsung untuk mengecek ketinggian air di pintu air Manggarai. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau langsung ketinggian air di pintu air Manggarai pada Jumat petang. Luapan air Sungai Ciliwung kembali merendam beberapa wilayah di Jakarta Timur, seperti Kampung Pulau, Kebun Pala, Bidara Cina, dan Kramat Jati. Saat mengecek pintu air Manggarai, Anies melihat langsung tumpukan sampah yang tersangkut di pintu air akibat terbawa arus air Sungai Ciliwung. Namun Anies menegaskan sampah-sampah tersebut bukan berasal dari warga Jakarta, melainkan akibat arus air sejak dari Katulampa. Ketinggiannya di sana di angka 890. Siaga 2, belum siaga 1. Dan dipantau, angka itu bisa sampai 890, terkahan sampai 24 sore. 24 sore sudah mulai menurun. Artinya, pasal puncak aliran air dari Ciliwung sudah lewat dari pintu air Manggarai. Tetapi konsekuensi dari aliran yang luar biasa Ciliwung, aliran airnya membawa sampah. Jadi sampah ini adalah sampah-sampah yang terbawa oleh aliran air akibat luapan air. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor sepanjang Kamis malam membuat debit air di bendungan Katulampa mencapai 230 cm atau berstatus siaga 1. Hal ini menyebabkan sejumlah daerah di Jakarta yang berada di bantaran Sungai Ciliwung terkena imbas dari luapan air tersebut. Boy Aditya pemberitakan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!